Rezeki juga begitu, kalau kita kenal kepada yang punya rezeki, gak usah nyaluk Pak Ya, gak usah nyaluk Ini umpamanya kita gojoknya rezeki, kita yang tadi balang, ya dapat Tapi apa? Gak baik Nah ini rezeki barokah, wadah-wadah, wadah-wadah Ya oleh karena itu, mari kita patuhi perintah-perintah Allah kita dahulukan Contohnya gak pun, gak pun Ini juga termasuk mendahulukan perintah Allah Ya, jadi beribadah lebih banyak Jadi harapannya semacam-semacam itu Jadi rezeki itu, ini kerjanya keras, rezeki ini akhirnya belum tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan mungkin Kita lanjikan Ya bangga Setiap setelah saat istighfar Ya, ini ada pertanyaan setiap orang mu'min itu yang punya hutang Itu kan mu'alak ruhnya Nah setelah sholat kan istighfar Istighfar Itu jalurnya langsung ke Allah pak Ya, tapi Kalau hakul adami Horizontal Contoh gak pun Saya punya hutang Abayazid 1 miliar Ya Allah saya hutang Abayazid 1 miliar Ya Allah Saya minta ampun Ya Allah Nah bisa pak Ya Yang mana? Ngasani Tidak bisa Ya Selama dosa itu Berkenan dengan hakul adami Tidak bisa Contoh umpamanya pak Ngapun ten Gak sholat Ngapun ten ye Jangan dibalas Gak sholat Gak posomaton Itu lebih ringan Lebih mudah dosanya Daripada ngerasani Gak sholat itu lah pak Kan wajib ya Doso gak sholat itu Gak Puasa Ramadan Itu dosa Ya Ngerasani juga dosa Tapi nanti Kalau meninggal Allah memberikan rahmat Memberikan rahmat itu ngampuni Hilang pak Sehingga sholat tadi itu Tapi segerasani Nek Orang itu gak bisa Gak mau Atau belum Ngerlakan Allah Gak bisa Tetap angkat tangan Oleh karena itu Dosa kepada Allah Itu lebih mudah Diselesaikan Daripada Dosa dengan Hakul Adami Maka Alhamdulillah Di Indonesia Itu ada tradisi Halal Bih halal Itu sangat Bagus Ya Hal lebih halal itu Pokoknya salah Apa Yuk aku Sepuluh Hilang Ya Jadi kita minta Maaf kepada Allah Itu Jalunya hanya Kepada Kepada Allah Ya Nah Umpamanya Aku Dua Hutang Ini Apa Begini pak Orang yang punya Hutang Ini ada Khadis Tapi Tidak ingin Nya Orang Orang punya hutang Tidak ingin Nya Pasti Tidak Bisa Nya Orang Punya Hutang Niatnya Ingin Nya Meskipun Tidak Punya Uang Insya Allah Bisa Nya Dalam Hakatis Disebutkan Karena Allah Membantu Untuk Menyelesaikan Ya Jadi Allah Membantu Menyelesaikan Mungkin Apa Rezekinya Coba Saya ingin Tanya Gitu pak ya Kalau Ada Orang Bekerja Keras Itu Akan Menjadi Kaya Betul Enggak pak Bekerjalah Keras Akan Menjadi Kaya Betul Enggak Itu Belum Tentu Ya Karena Begini Sampai Kejota CSOG Kan Gini Ya Nah Dalam Elmuta Saruf Tidak Begitu Elmuta Saruf Itu Antara Sebab Dan Akibat Itu Tidak Ada Hubungannya Sebab Akibat Tidak Hubungannya Sampai Melaku Dalan Singati Hati C Selamet Apakah Betul pak Belum Tentu Ya Padahal Wis Apa Jalannya Itu Di tepi Ya Tapi Sejitu Buk Mobil Gitu Antara Sebab Dan Akibat Itu Tidak Ada Hubungannya Contoh Begini Ya Daokeh Diga Family Dicitralen Soge-soge Itu Pak Itu Punya Pembantu Pembantunya Kalau bangun Sebelum Sobo Daokeh Itu Kalau bangun Jam 6 Jam 7 Tidurnya Daokeh Itu Jam 9 Jam 10 Pembantunya Itu Tidurnya Jam 12 Sing Kerja Keras Siapa Pembantunya Sing Soge Sobo Sokenya Jadi Bekerja Keras Belum Tentu Soge Oleh karena Gini Ngapun Ini Saya cerita Sedikit Aja Ada Kitab Tipis Judulnya Ma Fatihul Azog Cara Buka Rezeki Tipis Mana Pak Ini Fatihul Azog Kalau Fatihul Azog Itu Buka Sarung Senang Bapak Bapak Sehat Jadi Gayang Ini Gayang Ini Fatihul Azog Itu ada 36 Sekitar Kalau Ingin Rezekinya Lancar Itu Begini Kalau Rezekinya Terhambat Berarti Melakukan Ini Itu Kalau Disimpulkan Begini Barang Siapa Yang Mendahulukan Perintah Allah Maka Allah Akan Mendahulukan Keinginannya Itu Jadi Ma Fatihul Azog Buka Rezeki Contoh Begini Pak Di Depan Rumahnya Abayazid Itu Ada Pohon Mangga Pewasar Umpamanya Ngapun Terus Pinggi Ya Lalu Banyak Buahnya Nah Ini Abayazid Pergi Umrah Umpamanya Ngapun Terus Ada Orang Yang Kepingin Ngambil Di Sawat Toang Jatuh Toang Jatuh Yang Jatuh Itu Besar Atau Kecil Pak Mangganya Itu Bisa Besar Bisa Kecil Ya Dek Rusak Kalau Nanti Digoyek Gini Goyek Wangil Gak Bisa Milih Coba Sekarang Ada Pak Fulan Kewonal Atau Saya Saya Ke rumahnya Abayazid Ya Sudah Kenal Kenal Bagus Saya Duduk Di Anaknya Yang Laki Laki He Lih Jukuh Keresek Abang Artinya Apa Keresek Yang Besar Keresek Yang Hitam Putih Kecil Keresek Abang Itu Yang Besar Dipenek Ini Milih Kecil Yang Besar Milih Yang Besar Keresek Gede Saya Tidak Minta Cita Wani Karena Saya Kenal Abayazid Rezeki Juga Gitu Kalau Kita Kenal Kepada Yang Punya Rezeki Tidak Usah Jaluk Tidak 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 Umpam Kita Gajok Rezeki Kita Tidak Dapat Tapi Tidak Tidak Baik Ini Rezeki Barokah Wadih Kedih Adih Wakih Oleh Karena Itu Mari Kita Patuhi Apa Perintah Perintah Allah Kita Dahulukan Contohnya Ngapun Ngapun Masjid Di Si Ini Juga Termasuk Apa Mendahulukan Perintah Allah Ya Jadi Beribadah Lebih Banyak Jadi Harapannya Semacam Semacam Itu Jadi Rezeki Itu Ini Kajun Keras Rezeki Ini Akeh Belum Tentu Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibaringi Hidayah Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Keselitian Dibantu Oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadi Anak Suleh Suleh Tad Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Orang Tua Yang Mengasih Keturunan Mudah-mudahan Allah Mengasih Jodoh Mudah-mudahan Allah Mengasih Jodoh Yang Suleh Suleh Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Tentu Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.